Intro Pemirsa kita akan memasuki Habar 6 Panambayan Keberhasilan jajaran di Tres Narkoba Polda Kalimantan Selatan Mengungkap peredaran narkoba jenis sabu lintas provinsi Nang mencapai ratusan kilogram Di salah satu hotel di Banjarmasin Bayisukan Kamis 6 Agustus 2020 Mendapat apresiasi Nang sangat luar biasa dari berbagai kalangan Termasuk wakil rakyat di DPRD Banjarmasin Kesan pemirsa untuk Habar Nang selengkapnya Silahkan tonton tayangan yang satu ini Keberhasilan jajaran di Tres Narkoba Polda Kalimantan Selatan Mengungkap peredaran narkoba jenis sabu lintas provinsi Nang mencapai ratusan kilogram Di salah satu hotel di Banjarmasin Bayisukan Kamis 6 Agustus 2020 Mendapat apresiasi Nang sangat luar biasa dari berbagai kalangan Termasuk wakil rakyat di DPRD Banjarmasin Wakil ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Weta Koniprimat TV Jelang Tenggari Sabtu 8 Agustus 2020 Memadahkan Sebagai wakil rakyat tentunya sangat bangga dengan keberhasilan penangkapan ini Bahkan sangat bersyukur Kada sempat disebar luaskan di kota seribu sungai Politisi partai Gerindra ini pun menyatakan Selawas ini pihak kepolisian terus bekerja keras Dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba Muhammad Yamin pun berharap pengungkapan kasus ini bisa sampai ke akar-akarnya Karena sebagai kuitan tentu merasa ketakutan Melihat bubuhan bandar narkoba ini Sudah berani mengirim dengan jumlahnya besar Jika teredarkan membuat banyak generasi muda rusakuan kecanduan Sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian yang sudah melimpus sekian banyaknya Kalau tidak salah kemampuan berita itu sekitar 300 kilo Nah ini alhamdulillah kita sangat bersyukur tidak sampai beredar khususnya di kota Banjarmasin Yang makna ini adalah bukan merusak generasi muda kita di kota Banjarmasin Jadi kami sangat mengapresiasi energi dari pihak kepolisian Namun juga sebenarnya apapun yang dilakukan oleh kepolisian Tidak lepas juga dari kehidupan daripada masyarakat, pemerintah kota dan juga pengawasan-pengawasan dari DPR Makanya kita berharap dengan adanya generasi dari pihak kepolisian Bisa bersinergi dalam hal memberantas, memerangi itu apa namanya narkoba Menurut Muhammad Yamin keberhasilan ini diharapkan bisa menjadi motivasi kepada seberatan pihak Agar turut serta menjaga wanpeduli terhadap lingkungan dari peredaran narkoba Terima kasih telah menonton!